Gigi merupakan orden yang sangat penting mengingat perannya sebagai pelumat makanan. Kesehatan gigi sangat perlu untuk dijaga. Karena orden ini seringkali terkontak dengan bakteri sebagaimana mulut merupakan pintu masuknya bakteri dan virus ke dalam tubuh. Gigi juga bisa memberikan pengaruh pada kesempurnaan penampilan sehingga patut untuk dijaga kebersihan dan kesehatannya. Namun jika sudah terjadi masalah pada gigi, Anda harus melakukan perawatan yang lebih intensif lagi. Terlebih jika gigi Anda telah terlanjur berlubang dan terasa nyeri sesekali. Berikut ini akan diberikan beberapa tips cara merawat gigi berlubang agar gigi Anda terhindar dari rasa sakit dan nyeri. 5 tips dan cara perawatan gigi berlubang 1. Menghindari sejumlah makanan Dalam cara perawat gigi berlubang, diketahui beberapa macam makanan yang ternyata dapat memicu kambuhnya rasa nyeri saat Anda memiliki satu atau beberapa gigi berlubang. Makanan yang terlalu dingin atau panas, manis ataupun makanan yang berbumbu terlalu pekat seperti makanan bersantan dan lain sebagainya. Jika Anda merasakan ngilu atau nyeri yang bersifat kambuhan di sekitar mulut atau rahang, coba periksa keadaan gigi Anda dengan melihat di kaca kamar mandi ataupun kaca rias. Jika Anda mendapati lubang pada gigi, maka segera hindari beberapa jenis makanan tersebut sebagai bentuk perawatan gigi berlubang agar nyeri yang terasa tidak lebih hebat dibandingkan yang Anda rasakan saat ini. 2. Menggosok gigi Tips merawat gigi berlubang yang paling umum dan sangat disarankan adalah memperbaiki cara menggosok gigi secara benar dan rutin. Gigi berlubang mungkin saja diakibatkan karena Anda sering melupakan jadwal menggosok gigi minimal dua kali sehari yang wajib dilakukan. Oleh karena itulah, anjuran untuk mencegah bertambah parahnya lubang yang bisa bertambah lembar adalah dengan secara rutin menggosok gigi. Bahkan, nyeri ketika gigi berlubang dapat dicegah dengan menggosok gigi secara rutin. Terdapat beberapa orang yang menggunakan cara merawat gigi berlubang yang mulai nyeri dengan sesegera mungkin menggosok gigi. Biasakanlah mulai dari sekarang untuk menggosok gigi secara rutin setiap pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. 3. Menggunakan pasta gigi khusus Untuk gigi berlubang, biasanya akan disarankan untuk menggunakan pasta gigi yang khusus untuk menangani masalah tersebut. Pasta gigi yang dikhususkan untuk gigi berlubang umumnya akan mengandung lebih banyak kalsium dan ksilitol untuk memperbaiki email atau bagian gigi yang rusak dan berlubang. Cara merawat gigi berlubang yang satu ini jelas dapat diandalkan terutama jika lubang pada gigi Anda masih dalam taraf yang bisa diperbaiki. Gunakan secara teratur pasta gigi berkalsium tinggi ini terutama untuk minimal 2 kali jadwal menggosok gigi Anda. 4. Berkumur dengan air garam Ketika gigi berlubang Anda terasa nyeri, apalagi mulai membengkak pertolongan pertama yang bisa Anda lakukan untuk meringankan rasa sakit ini adalah dengan berkumur menggunakan air garam yang hangat. Air garam ini diketahui dapat menjadi antibakteri yang mungkin menyebabkan gigi berlubang atau terserang nyeri. Sehingga, hal ini dapat menjadi cara merawat gigi tradisional yang bisa Anda tempuh. Cara ini ditempuh dengan melarutkan 1 sendok garam dengan segelas atau setara 250 cm3 air hangat. Anda juga bisa mencampurkan perasan air jeruk ke dalamnya untuk lebih mengefektifkan obat tradisional ini. 5. Mengkonsumsi sumber kalsium Mengkonsumsi sumber mengkonsumsi berkalsium untuk memperbaiki gigi yang berlubang. Cara merawat gigi berlubang ini bisa maksimal jika ditempuh dengan perawatan gigi yang intensif. Pengkonsumsian sumber makanan yang berkalsium tinggi ini dapat membantu dan mendukung secara internal perbaikan gigi berlubang Anda. Sumber makanan berkalsium tinggi seperti susu, telur, dan multivitamin berkalsium lainnya. Berkonsultasi ke dokter gigi merupakan cara wajib yang harus Anda lakukan sembari mengaplikasikan cara merawat gigi berlubang seperti yang dipaparkan oleh penulis. Dengan berkonsultasi pada dokter gigi, masalah gigi berlubang akan jelas diketahui bagaimana cara penyembuhan yang tepat. Semoga dapat bermanfaat bagi pembaca. Terima kasih telah menonton!